Ya Pak Edi, gimana tanggapannya setelah ngeremes pertama dibilang Mas Ansar berhasil? Nah kebetulan aja bu, kita juga gak tau ilmunya kok, kita cuma terok-terok aja Ya? Kamu segengem juga nanti ngambil segini Nanti minta Pak Ansar aja Eh gak boleh Kita ambil Ya gitu pak Ini kayak dimakan hama, kalau ini hama, ini sudah habis pak, karena ini murni wis Panjang banget ini Ini tampak liman segini, kayaknya umurnya udah lebih dari 6 bulan Jadi kalau ini kan kita milih satu yang bagus Kalau ini semua bagus, bisa kita ambil semua Ini bisa dibangin ya? Ini bermasalah Ini pucuknya ngecil, terus daunnya mulai warnanya berubah Terus sudah kaku Yang berlopang jangan Ini sudah gak kita pakai pak Nah biasa makannya gak bisa dijelaskan kalau gak ketemu Kalau yang ini Pak Ansar Nah Ini kan bener bagus pak, masih bagus Tapi terbentuknya makanan daun ini kan gak sempurna Oh harusnya yang seperti ini ya? Harusnya beda, biasanya gini Begitu muncul Di tangga itu gak keluar geretan juga Terus antara warna sama tulang daun, itu dia kompak pak hijau, hijau semua Gak ini hijau, ada yang ini, itu gak seimbang Jadi pokoknya detail pak, biasanya itu sebenarnya Terima kasih Kalau kita remes kan lepas kayak gini Masalah tidak? Itu saya usahakan gak lepas Ini tadi sekitar ke depan Ya Pak Edi, gimana tanggapannya setelah ngeremes pertama Dibilang Mas Ansar berhasil Nah kebetulan aja bu, kita juga gak tau ilmunya kok Kita cuma terok-terok aja Sambil berdiri Bentar Pak Edi Yang kecil aja Ini komentari Pak Edi aja Gimana Pak Ansar ini kualitasnya Udah mungkin belum Kalau saya baca nih harmoni Ini punya Pak Edi Agak mundur-agak mundur Sambil gimana Pak Edi Bagus-bagus, kamarnya berlangsung Bagus ya ya Nanti dites aja Pakai tes namanya timbangan Hanara Tapi gak di videokan ya tesnya Ini belum Ini beda Ini jadi Bahannya banyak yang ini Pak buatnya Airnya banyak ini Tapi jadinya jadi Ini juga jadi nih Ini jadi Ini jadi Untuk akuan Untuk satu tanki Kebujuan per hektarnya Itu antara 3 sampai 6 tanki 3-4 tanki Jadi Nek kata-kata Sampai musim Itu berapa mas Sampai musim Berapa nyemprot 6 sampai 7 kali Carai 10-15 hari Kira-kira Hanya 10 hari 10 hari sekali 10 hari sekali Perot Nah ini mis, campur Tidak perlu diaduk-aduk ya Tidak perlu Ini tadi setelah Proses Peremasan dan pencarian rumput Sekali Kok langsung berhasil Gimana Pak? Ya kita ngikut dari Pak Ansar Kita kita arah dari Beliau Kita milihnya Wujudnya Ada pecahnya Atau tidak Ya kita belum paham Betul lah Kita masih penuh sekolah lagi Sudah Kira-kira sudah bisa diterima Berapa persen tadi ilmunya Pak Ansar? Ya sekitar 70% Kita sudah terima Tinggal kita Meneliti Daun-daun atau rumput-rumput Yang Kualitasnya paling bagus Harus dicoba lagi Berarti ya Ini mau langsung diterapkan nanti Ya nanti kita terapkan di kelompok Oh ya Kelompok taninya apa kemarin Seri Makmur Di Sablo Sokrep Kecamatan Karangmalang Kabupaten Yang punya RMU Sragen ini Mas Feri Mas Feri selaku petani milenial Apa tanggapannya dengan temuannya Mas Ansar? Menurut saya Ini penemuan luar biasa Kalau saya pribibi Saya pasti 95% MN1 akan saya bingung Karena dengan terobosan ini Otomatis Petani akan Banyak terbantu Dengan penemuan Yusaka ini Prosesnya begitu mudah Yang penting Dengan kita kejelian Dan proses Permasanya itu yang kuat Itu saya yakin Pasti semua petani bisa Tidak butuh waktu lama Tidak ada waktu 30 menit cukup Daripada kita Beli-beli obat yang mahal Lebih baik kita pakai Biusaka Oke Oke Mas Feri Pak Edi bisa ditunjukkan tadi Yang hasil remasanya Langsung dibawa pulang Pak itu langsung diaplikasikan ya Kita aplikasikan untuk dicoba Oleh-oleh dari Pak Ansar ya Ramon Biusaka Terima kasih Sudah berhasil berapa kali bang? Sudah berhasil dua kali Oh dua kali Ini remetan yang berapa? Ini remetan yang ketiga Oh keren Kok sampai mundok pakai sabun? Biasanya sampai mundok gitu Wah ini mungkin kualitas Coba aku nanti Mau kita tanyakan Oh keren Gakunya tadi nyari sendiri ya? Dari sendiri Oh iya Bisa jadi asyik Tanya Mas Ansar dong nanti Kalau area Jawa Barat Bisa saya aja Oh keren Bang Bang Ini yang bikin Bisa Agak Bapak Yang agak Bisa berbusa ini Ini kemungkinannya Daun pisang Belum pernah Sebelumnya Pake daun pisang Kemarin Pak Ansar Pake daun pisang Ini ada Busanya banyak Oh gitu Makanya Karena beliau Pake daun pisang lagi Pasti gerobokan Karena beliau Pake daun pisang lagi Saya pake daun pisang juga Oh gitu Biar bersama Ini ciri-cirinya Sudah kayak Pak Ansar Ini keringetnya Keluar semua Pak Ansar juga gitu Kalaupun begini Nggak boleh Kita boleh rusak Resepnya itu Baru tahu ini Sekarang kemarin Pas Ya saya tahu Kayak di ucap-uccap Itu aja Ya pas yang berhasil Pas yang gak berhasil Diperora itu kan Terus pengasal Mungkinnya Tapi itu Udah lumayan loh 90% Jadi loh itu Tapi sebenarnya Capek enggak Ngeremes kayak gini Butuh tenaga Capek bu Ini tangan Sama ini Pegel Bunggung Bunggung Kira-kira Kalau sehari 100 liter Kuat enggak Serhat dulu Ini bukti Kalau bisa bikin sendiri Bahan-bahan sekelas gini Kenapa Mesti beli Efisiensi biaya Petani enggak akan ngeluh Petani tangguh Kuat Penuh inovasi Dan ini ada Pencerahan-pencerahan lagi Saling belajar bersama Sehingga hari esok Harus lebih baik Dari sekarang Ini sejalan dengan Arahan Pak Menteri Pak Menteri selalu Mencensaya Kadis Seluruh penyulau petani Setiap hari harus Berinovasi Berkreatif Penuh inspirasi Kita yakin Hari esok lebih baik Dari sekarang Pertanian Maju Mandiri Modern Pertanian Maju